Selamat datang di channel Nachwa Teknik. Silahkan klik subscribe untuk berlangganan video dari kami. Video kali ini akan memberi gambaran cara mudah mencari arah satelit dan mengarahkan para bola mini ke arah satelit tersebut. Yaitu dengan aplikasi DVB Finder. Pertama silahkan install dahulu aplikasinya di HP Android Anda. Buka Play Store. Kemudian ketik DVB Finder di kotak pencarian dan klik cari. Maka aplikasi DVB Finder akan muncul. Aplikasi DVB Finder yang dimaksud adalah seperti itu. Klik install dan tunggu sampai proses download dan instalasi selesai. Setelah instalasi DVB Finder selesai, Maka aplikasi siap digunakan. Oke, mari kita praktekkan. Ini adalah tiang penyangga LNB. Tiang inilah yang menjadi acuan arah satelit pada para bola mini. Untuk mengarahkan tiang ini ke satelit, kita bisa menggunakan aplikasi DVB Finder di HP Android. Langsung saja kita buka aplikasi DVB Finder-nya. Inilah tampilan DVB Finder. Tanda panah merah adalah arah satelit dari lokasi kita. Kita bisa memilih satelit yang akan kita tracking, dan otomatis panah merah akan menuju arah satelit tersebut. Sekarang saya coba pilih satelit Cina saat sebelas mini media. Panah merah langsung mengarah ke satelit Cina saat sebelas. Posisinya seperti ini. Kita putar para bola sampai arahnya sejajar dengan panah merah. Sekarang saya sejajarkan para bola dengan panah merahnya. Oke, dapat sejajar. Berarti para bola ini sudah mengarah ke satelit Cina saat sebelas. Saya coba ke satelit lain. Enaknya ke Taikom saja. Saya pilih Taikom. Panah merah langsung ke arah satelitnya. Kita geser sampai sejajar. Oke. Sudah sejajar. Oke. Sekarang coba saya arahkan ke satelit yang ada di arah timur. Satelit JCSAT-4B, BlikTV Oke. Sudah sejajar. Sudah sejajar. Kalau para bola sudah mengarah ke satelit, kita tinggal mengarahkan konektor ke posisi yang tepat. Cara mengarahkan konektor sudah saya upload dalam video tersendiri. Setelah itu kita naik turunkan para bolanya sampai lock sinyal. Kalau belum lock, kita bisa goyang sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan. Dan kemudian kita naik turunkan lagi. Setelah lock, kita kencangkan bautnya. Goyang sedikit-sedikit sampai sinyal maksimal dan kita kencangkan bautnya sampai benar-benar kuat dan trekking pun selesai. Terima kasih telah menonton!